Nah, jadi proses bukan investasi. Jadi mindset ini dulu yang paling penting, karena proses ini sebenarnya adalah platform bisnis. Proses bukan investasi, bisnis, industri, usaha apapun yang akan kita jalankan tanpa mencari orang referal atau promo. Jadi tidak ada yang kita temukan sebuah bisnis atau usaha yang tidak mencari orang, tanpa disadari seperti itu. Baik itu usaha, bisnis, dan lain-lain. Jadi di sini proses yang disebut bisnis pemasaran jaringan, kemudian contohnya bankir itu disebut pemasaran, media disebut iklan, politikus itu disebut kampanye, industri itu disebut karyawan. Jadi tidak ada usaha bisnis industri yang dapat bertahan tanpa referensi orang. Nah, orang adalah tempat bergantungnya setiap industri dan bisnis. Nah, jadi seperti contoh, misalnya sopir tergantung pada penumpang, sekolah tergantung pada siswa, bank tergantung pada pelanggan, politisi tergantung pada pemilih. Semua yang namanya disebutkan dibentuk oleh orang. Jadi tanyakan pada diri sendiri malam ini, adakah bisnis yang dapat Anda lakukan yang tidak memerlukan orang? Nah, di sini kenapa kita masukkan ke dalam materi akademi? Banyak sekali metal block yang ada di sini. Dia menganggap sebuah bisnis itu tidak membutuhkan orang. Jadi ini bukan investasi, beda halnya dengan investasi. Itu pastinya tidak masalah membutuhkan, tidak ada orang, dalam arti kita mendapatkan potensi income tetap. Tapi di sisi lain pastinya resikonya lebih besar. Nah, itu salah satu hal yang perlu disampaikan ketika banyak juga teman-teman yang menganggap ini investasi, ini perlu diklarifikasi. Jadi mindset-nya harus berubah dulu. Bukan mindset investasi, tapi mindset-nya adalah sebuah peluang bisnis yang memang sudah ada alatnya dan itu kita kerja.